Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menghadiri acara Deklarasi Nasional Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air di Grand Sudirman Bolrum, Bandung, Jawa Barat, Rabu 27 Desember. Dalam pidato politiknya, Prabowo menegaskan untuk masyarakat berhati-hati kepada pemimpin yang kerap mengobral janji, terlebih pada tahun politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Untuk itu, lanjutnya, Prabowo menganalogikan kiasan omong doang untuk politisi yang sering mengumbar janji demi mendapatkan tujuan yang disasarnya. Demi mencapai kesejahteraan, Prabowo mengatakan jika akan mengumpulkan orang-orang hebat di Indonesia untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya untuk bahu-membahu membangun tanah air. Sementara itu, Prabowo juga menyinggung hilirisasi yang menjadi satu di antara program unggulannya bersama Gibran Raka Buming Raka. Saat membahas Gibran, Prabowo menyisipkan sindiran pada pihak-pihak yang meledek cawapres pendampingnya. Repotnya ini, tiap lima tahun kan mau maju pemilihan. Ini musim politisi, tokoh-tokoh politik musim obral janji. Obral janji Tinggi gunung, seribu janji Memang lidah tak bergulang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia